Kejadian naas menimpa Kartika Putri Jumat pagi 9 Maret, karena lalai saat menyetir, mobilnya menabrak kendaraan yang berada di depannya. Belakangan terkonfirmasi, saat kejadian, presenter dan pemain film ini sedang membuang sampah kokotak sampah yang tersedia di mobilnya. Karput tak menyadari jika mobilnya terus melaju dan akhirnya menabrak kendaraan di depan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini, Karput juga menanggung semua kerusakan. Kebiasaannya melakukan pekerjaan lain saat membawa mobil, rupanya sudah menjadi kebiasaannya. Bahkan ketika masih kuliah dulu, ia mengaku perah nyetir sembari make up, membawa dan bahkan ngemil. Pada hari yang sama, kecelakaan juga membuat ringsak mobil mewah milik pengacara kondang Hotman Paris Sotapea. Sedan Lexus warna hitam kepunyaana menabrak Lamborghini yang mendadak berhenti. Saat kejadian, Hotman dan Frank anaknya berada di mobil yang lain. Mobil sendiri dikemudikan supirnya. Peristiwa terjadi di jalan Tol Cipali saat iring-iringan puluhan kolektor mobil mewah sedang mengadakan turing Medan Jakarta Bandung Cirebon, di mana pengacara nyantrik ini menjadi ketua panitia. Pemain sinetron Nadia Almira akhirnya meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dengan anak sematawayang yang dibawa kabur oleh suaminya, Ray Randy. Dalam pengakuannya, suaminya kabur sejak tanggal 22 Februari lalu, membawa serta pengasuh bayinya yang baru berusia 10 bulan. Ray yang kini sedang dalam proses cerai dengan Nadia memang berniat membawa anaknya, karena ia juga membawa stok asli yang ada dalam kulkas. Hingga tiga minggu semenjak kabur, Nadia belum mengetahui keberadaan buah hatinya tersebut. Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti menuai pujian. Kali ini terkait sikap sosial dengan memberangkatkan seorang karyawannya ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Kabar terungkap ketika seorang asisten rumah tangganya mengunggah foto di Instagram pada hari Sabtu kemarin. Karyawannya bernama Parlan rupanya sudah tinggal bersama dengan keluarga Anang, semenjak mereka masih mukim di sebuah ruko bersama Orel dan Azril. Umroh hanyalah salah satu bonus terindah. Sebelumnya Anang juga acap mengajak makan dan berlibur bersama para asisten rumah tangganya. Penyanyi dan pencipta lagu Meli Guslo saat ini masih konsentrasi pada pengumpulan dana melalui konser kemanusiaan Sejuta Cinta Untuk Palestina. Akhir pekan kemarin, Meli bersama Opik mengisi acara konser kemanusiaan ini di ballroom The Sunan Hotel Solo yang digelar oleh Majlis Taklim Anissa Solo Baru. Dari lantunan suara indahnya, Meli dan Opik mampu mengugah hati para dermawan. Konser mini ini berhasil mengumpulkan sumbangan sebesar Rp447.089.000. Dana ini akan segera dikirimkan untuk meringankan beban penderitaan saudara muslim di Palestina. Hanya gara-gara tak pernah lagi mengugah foto kemesraan bersama istrinya Yaslin Wang, rumah tangga Delon Tamrin di tengah-tengah bermasalah. Mereka dikabarkan sudah lama berpisah rumah. Delon memaklumi meruyaknya kabar tersebut. Penyanyi oriental ini memang mengakui dengan jujur sudah jarang memposting foto dirinya dengan Yaslin. Bahkan ia juga mengaku sudah hampir 5 bulan tinggal di apartemen, terpisah dengan wanita yang dinikahnya 7 tahun lalu itu yang memilih mengontrak rumah di Bilangan Jakarta Timur. Namun pisah rumahnya ini hanya sementara sampai apartemen yang mau dijual laku. Meski terpisah tempat, hubungan rumah tangga mereka masih berjalan baik. Terima kasih telah menonton!